Assalamualaikum, kembali lagi di Dapur Mumi Kece Masih edisi kangen kampung, kali ini saya mau buat nasi goreng merah khas Makassar Yang mau tau cara buatnya, tonton video ini sampai selesai Dan berikan like, komen, share videonya, subscribe channelnya Serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Bahan pertama yang disiapkan yaitu 2 porsi nasi dingin Sebaiknya pakai jenis nasi yang tidak pulan agar hasil nasi gorengnya nanti tidak basah Berikutnya yaitu 2 siung bawang putih yang sudah diparut Bisa juga diulek atau hanya dicincang kasar Kalau mau lebih mudah cukup dicincang kasar saja Lalu ada 1 sendok makan kecap asin 1 sendok makan kecap ikan Untuk proteinnya ada 50 gram udang atau jumlahnya bisa disesuaikan selera Lalu 8 buah bakso ikan yang sudah diiris-iris Kemudian 2 butir telur 1 sendok teh garam Setengah sendok teh lada Dan setengah sendok teh kaldu jamur Bahan terakhir ini yang buat nasi gorengnya jadi warna merah Yaitu saus tomat sumber jaya Ini adalah salah satu saus tomat yang paling sering digunakan untuk membuat nasi goreng merah Untuk warna merahnya insya Allah aman karena menggunakan pewarna makanan Tuang sedikit minyak setelah panas Masukkan bawang putih Kemudian ini ditumis sampai aromanya wangi Setelah minyaknya sudah terpisah dari bawang putihnya Itu artinya bawang putihnya sudah matang Jangan terlalu lama Jangan sampai gosong Nanti rasa nasi gorengnya jadi pahit Kemudian masukkan udang Lalu ini ditumis sebentar hingga warnanya berubah menjadi pink Jangan terlalu lama Agar tekstur daging udangnya tidak alot Masukkan bakso ikan Kemudian ini ditumis sebentar juga Setelah bakso ikannya cukup tergoreng Ini kita sisikan ke pinggir wajan Berikut dengan bawangnya Supaya nanti tidak tercampur dengan telurnya Lalu masukkan telur Ini sudah saya kocok Supaya warnanya lebih merata Jika tidak menggunakan teflon Teman-teman bisa menambahkan sedikit minyak Agar telurnya mudah tergoreng Nah ini telurnya diorak-arik sampai matang Jangan sampai nyatu dengan bawang putihnya Karena tugasnya bawang putih ini adalah Memumbui nasi gorengnya bukan telurnya Setelah telurnya matang dan lebih kering Ini kita masukkan nasinya Sebaiknya telur sudah dalam keadaan kering Tidak setengah matang Agar tekstur nasi gorengnya tidak basah Dan telur tidak menempel di nasinya Nah ini nasinya kita goreng sambil diaduk-aduk Sampai tekstur nasinya pecah Atau tidak melengket satu sama lain Jadi nanti benar-benar kayak nasi goreng mas-mas Kemudian ini nasinya kita bubuhin dengan kecap asin dan kecap ikan Lalu diaduk lagi hingga rata Berikutnya masukkan saus tomat Lalu ini diaduk lagi hingga rata Kemudian masukkan lada dan kaldu jamur Masukkan juga garamnya Jumlahnya disesuaikan dengan selera Karena di awal kita sudah masukkan kecap asin Yang terakhir masukkan daun bawang Lalu ini ditumis sebentar Kemudian nasi goreng sudah siap disajikan Taburkan irisan daun bawang di atasnya Tambahkan jerung nipis Potongan tomat dan timun Yang tidak boleh ketinggalan Yaitu sambal kuning khas Makassar Sebelum dimakan Tambahkan perasaan air jeruk nipis Rasa nasi goreng merah ini otentik Gak kalah enak dengan jenis nasi goreng lainnya Serta bumbunya juga sederhana Semoga resepnya bermanfaat Selamat mencoba di rumah Thank you for watching And I will see you guys on my next video